Intro Guys, balik lagi sama gue Rezi di Anak Mobil Banget Sekarang kita ketemu sama Luqman dari Bee Cleaning Khusus cuci mobil yang datang ke rumah Dan kita panggil orangnya Kita interview, ajak ngomong Halo Man, jadi ceritain dikit kenapa Lu bangun bisnis ini Oke, jadi awal mulanya Karena cuci mobil ini Bee Clean ya Namanya Bee Clean ini udah mulai dari 2019 Kita ada beberapa bulan off dulu, vacuum Sampai akhirnya mulai lagi pas ada covid Saya ketemu temen Gimana ceritanya, soalnya mobil-mobil ini kan banyak kita pake keluar nih Banyak kita pake keluar ketemu Radikal bebas luar sana kita gak tau Sementara kita pake setiap hari Orang-orang kesayangan kita juga pake dan masuk ke dalam Kita pengen mobil kita bersih nih Takut juga sama virus corona kan Lihat sekitar kita pake disinfektan Tapi disinfektannya semuanya cair, lengket Kita cari cara gimana caranya biar dia gak ngerusak interior kita Karena gak kena fabrik atau ladernya juga gak masalah Disitulah kita ngeliat teknik fogging Yang bisa dipake kan udah lama pake ini ya Untuk demam berdarah gimana kalo isinya itu kita rubah aja disinfektan Nah kita cari solusinya, cari solusi yang resmi juga disinfektan yang resmi Jadi kita mix sama cairan-cairan gimana caranya bisa jadi dry smoke Nah disitu dia idenya disinfektan interior mobil Jadi kita jamin garanti mobil ini tuh 99,9% clear of bacteria and viruses di garanya Wow Disitu 3 bulan yang lalu kita start di clean, car wash and fogging Tadinya cuma car wash aja gitu ceritanya Wow ada fogging ya Jadi kalo lu parno sama bakteri, virus di rumah, no no Di mobil lu panggil dia Udah gitu ntar dibersihin ntar kita lihat cara proses pengerjaannya gimana Oke ini namanya Bro Ami Dia kayaknya bos besarnya nih Atau bos kecil terserah Bos kecil ya Oke pokoknya Mi lo tolong ceritain gimana sejarahnya lo bikin bee cleaning ini Jadi gini Bro Jadi pada saat covid ini terjadi nih Kita kan khawatir nih Kita semua gak kerja nih dari mulai Dari mulai sepulit taksi Yang kerja cuma go food Ya kan kita bertiga kebetulan kita terbang nih Sama sama temen lu ya kan Terbang ya Tapi akhirnya kita gak terbang karena gak ada yang buka gitu kan Oke Tanpa kita sadar nih Ada beberapa barang-barang Contohnya yang pertama handphone Handphone ini kotor nih kita pegang kemana-mana Gak kita bersihin Tapi kita taruh deket orang yang paling kita sayang Istri kita Ya Dan segala macem Dan satu lagi yang paling penting Ini barang Kita bawa kemana-mana nih Betul Ngoeng 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 sana sini Tapi kita gak bersihin gitu Ya kan Kita gak bersihin Ya kan Tanpa kita sadari nih Gurusnya Virusnya segala macem Kita ajak karena kita masuk Ya Disitulah Ada cohesion yang Yang kita perlu waspadain Right Dari situ gue Lagi pagi-pagi bangun tidur nih kepikir Kenapa gak gue bersihin nih interior sama mobil Karena ini perlu banget dibersihin gitu Ya Yang muncul nih ide gue Eh gimana kalo kita pake Disinfectant gitu kan Kita tes Pake yang mist tadinya Tapi itu nanti ada bercak dan segala macem Akhirnya kita tes lagi Kita dapet lah Dapet yang Vogue nih sekarang Nanti akan kita liat ya videonya Oke Yang Vogue ini dia gak lengket Gak ada bekas Pokoknya dia perfect Partikelnya kecil banget Oke Itu bisa masuk ke saringan udara Jadi saringan udara juga bersih Ngobil di interior bersih Terus endol-endol ini kita bersihin juga Disitu baru kita yakin Kita bisa bawa anak kita Istri kita Atau orang tua kita Masuk kesitu Dan itu aman banget Buat kita bawa jalan-jalan gitu Untuk foggingnya ini Obatnya lu Ramu sendiri Atau gimana? Fogging ini Obatnya kita pake Yang ada Kemenkesnya Oke Kemenkes ada Dan juga ada satu Cairan Kita bikin sendiri Untuk bisa jadi foggingnya itu Ini Wow bersih Kinclong Semirbannya Kita lihat ke dalam Wow Gue kayaknya gak pernah ngeliat sebersih ini deh Wih wangi loh Dan bentar lagi nih akan di disinfektan Nah jadi ini alat Defoggernya Kok defogger sih? Fogging Foggingnya Ini udah jalan nih Nah Dan alat ini gimana bro? Apa operasinya? Iya Dia bekerja Jadi dia akan masuk di evaporasi tuh Nah Oke Dia bersihin Selurut dari bawah Selurut udara lu semua nih Oke Bersihin sama dia Jadi lu menghirup udara dari dalam AC pun udah bersih Oke Kita tutup ya Biar efektif Wow Ya kan Nanti setelah itu Dia akan memenuhi semua sampai atap-atap yang ada di mobil Oke Jadi semua ke cover nih Kalau kita cuma pakai lap Yang ke cover cuma yang di lap aja Oke Nggak di lap nggak ke cover nih Oke Jadi yang kecil-kecil virus udah pasti mati deh Nanti akhirnya lu harus lap lagi atau gimana? Nggak perlu Nanti kita lihat ya Ini licin, lengket, basah atau nggak Nanti kita lihat Oke Siap Oke ini sekalian ngetes mobil lo Karet-karetnya masih bagus atau nggak Kayaknya mobil ini masih bagus Alhamdulillah Nggak usah ganti karet pintu atau bagasi Karena mustinya Kalau ada bolong-bolong di krek-krek di karet-karetnya Pasti asap ini bocor Nah Oke Tapi gampang Itu tinggal solatip aja Beres Aaaa Jadi bos, kita nunggu berapa lama lagi kira-kira? Ini kira-kira nih 30-40 menit lah Oke Sampai partikelnya dia turun nih Oke Dan ngelapusin semua Ruangan yang ada di mobilnya semua nih Oke Oke Jadi partikelnya dia kita buat kecil banget Sampai dia nempel Ngelapisin Maka akhirnya nggak kelihatan lagi Baru itu aman Oke Tapi kalau kita masuk gini nih Itu namanya desinfektan Itu ada efek nih Ketenggorokan Kepernapasan Aaaa Oke Garansi berapa lama Untuk jasa ini? Kita saran Karena Hidupnya virus ini kan 14 hari nih Ya Kita saran kalau bisa ya 2 minggu sekali 2 minggu sekali 2 minggu sekali Oke Oke Karena kan seberapa lama lo pakein mobil Kalau lo diemin Itu bisa 14 hari Karena nggak mana-mana nih Iya Tapi kalau lo jalan Nah itu ada caution lagi tuh Yang harus kita waspadin ke keluarga kita Carrier nih Carrier si covidnya ini Tapi gue tanpa gejala gitu kan Nah Terus gue pake mobil ini Gue masuk mobil ini Yang dimana sudah disinfekt Iya Nah Itu berarti tetep aja kan Virusnya itu nempel di mana-mananya internet Iya Jadi harus di Jadi kita re-de-infektan lagi Oke Itu Kita bisa bilang aman setelah orang itu masuk Ambulans juga perlu dong? Ambulans perlu Tapi Kita kan takut nih karyawan kita gitu kan Betul-betul Karena dia bagusnya ya memang dari Dari Biasanya dari pemerintah tuh udah Udah treatment sendiri tuh Oke Itu Karena ambulans memang itu Red caution lah kalo di mobil gitu Iya Oke Jadi jasa lo Nggak hanya mobil doang dong? Yes Oke Kita bisa juga rumah Bahkan kita kemarin kantor nih Bisa di cek di instagram kita Oke Kita kantor airline bahkan Kita insya Allah nih Minggu ini kita mau disinfektan Pesawat Pesawat akan kita disinfektan Karena pesawat itu juga bergerak gitu kan Betul Nah itu juga perlu diinfektan Dimana pesawat kalo perlu sih setiap landing ya Setiap dia mau Iya Mau dia Boarding tuh udah steering larusnya Iya Oke Itu yang kita tawarin Oke Oke Sekarang kita akan cek Hasil dari Fogging nya tadi Nah kita masuk AC nya masih Paul Gimana gimana? Kita lihat nih disini ya Interior nya bersih kan? Kece banget gak sih? Oh yes Eh nggak lengket loh Ini kayak coating rasanya jadi Iya kan? Oke Mengkilat Sampai disini ini bersih Tapi kita gak bisa Tapi ini bersih Dan gak ada bekas apapun Ya Ya Tapi kalo Kalian semua pake mist nih Ini nanti akan jadi putih-putih Total total putih Oh Kita udah pernah tuh Ada customer kita pake Itu disini putih-putih Dan dia komplain Ini mas Saya kemarin Di bengkel mana Dia di sentektan pake mist tuh Oke Tapi disini putih-putih semua nih Nah kita disini hadir Ngejawab itu semua gitu Oke Ini gak putih gak apa ya Kita bisa lihat nih Oke Even diginiin gak ada bekasnya sama sekali Iya 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 Ini disini Ini gak ada bekas sama sekali Tapi emang keliatan Apa namanya Emang kerasa ada coating nya Cuma gak yang lo berminyak di tangan lo gitu Oke Keceh gak? Iya dong Ajib Ajib Nice Oh bersih loh Actually Residu nya ini ada atau enggak? Ada Oke Tapi dia kan Namanya Fogging ini Dia bentuknya cair tapi kecil banget Oke Sampai akhirnya melapisi Jadilah kayak coating gini Oke Gitu Nah Gitu Kalo udah kesini Temen-temen kita yang dokter udah review nih Ini gak apa-apa Wow Oke Gitu Tapi tetep Kita gak bisa yang namanya Sembrono nih Kita tetep harus cuci tangan Harus pake sanitizer Sama pake masker Iya betul Oke Oke Thank you banget Udah Sama sama Mendemokan di mobilnya Anak mobil banget Anak mobil banget emang kece ya Oh Terima kasih Langsung nanti kita kontak-kontak lagi Sip Buat temen-temen di rumah Yang mau Menggunakan jasa dari Bclean Si Ami Lo kontak aja langsung Gue kasih handle Apa? Handle instagramnya disini Sip Langsung nomor WA nya Langsung telepon aja Dia akan datengin Lo Di rumah Di kantor Di rumah cewek lo Di mana pun itu Anyway Thank you banget Dan kita say bye bye dulu Sama Guys thank you banget udah nonton episode Anak mobil banget Sama gue Rezi Dan Ami hari ini Kita ketemu lagi di Mobil-mobil random berikutnya Daaah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax